Taukah kalian, ada seorang pemain yang dijuluki sebagai penipu terbesar dalam sepak bola. Selama belasan tahun berkarir, namanya tercatat di klub-klub raksasa di Brazil. Namun, dia tak pernah bermain di satu pertandingan pun. Dengan mudah dia memanipulasi begitu banyak orang. Saya tidak bermain di satu pertandingan. Tidak ada yang mencetak identitas palsu. Hingga merekayasa berita di surat kabar. Inilah kisah Carlos Kaiser. Tokoh ikonik dalam sejarah sepak bola. Yang melegenda. Karena membangun karirnya lewat penipuan. Simak kisahnya. Terima kasih telah menonton. Jol Santana, mantan pemain dan pelatih sepak bola asal Brazil. Pernah mengatakan, penduduk asli Rio atau yang disebut Karyokas, adalah orang-orang yang tahu bagaimana caranya menikmati hidup. Mereka bebas, santai, dan menyenangkan. Cara hidup yang sangat cocok dengan kota itu. Kota yang dipenuhi pantai, tarian sambah, dan hentakan drum yang membuat siapapun seolah ingin menari. Inilah kota yang istimewa. Di kota ini pula, Banyak pesepak bola hebat lahir dan tumbuh besar. Ronaldo Nazario Adriano Marcelo Zico Thiago Silva Coutinho Dan ratusan nama lainnya. Di antara sekian banyak nama yang menorehkan catatan mereka dalam sejarah sepak bola. Carlos Kaiser Adalah salah satu pesepak bola yang menjadi simbol Rio de Janeiro. Bukan karena talenta atau alasan positif yang mungkin kalian pikirkan. Dia malah dijuluki sebagai penipu. Karena sama sekali, tak pernah bermain sepak bola. Dia lahir di sekitar bulan Juli tahun 1963. Orang tuanya menamainya Carlos Henry K. Raposo. Namun dia tak pernah mau menggunakan nama itu. Dia lebih suka dipanggil Carlos Kaiser. Kaiser Karena katanya dia mirip dengan Franz Beckenbauer. Der Kaiser adalah pemenang piala dunia 1974. Meskipun tidak ditayangkan di TV Brazil. Para fans sepak bola di negara itu tahu. Sehebat apa Beckenbauer. Teman-teman kusat kecilah yang memberi julukan itu. Mereka tak bisa mengucapkan namanya. Tapi tahu julukannya Kaiser. Bukan aku. Tapi merekalah yang berpikir. Kalau aku bermain seperti dia. Kaiser. Raja sepak bola Jerman. Pele-nya sepak bola Jerman. Siapa yang tak mau dibandingkan dengan Beckenbauer. Aku belum pernah mendengar ada nama lain dalam sepak bola. Yang dijuluki Kaiser. Menyedihkannya. Carlos adalah anak adopsi. Yang diculik oleh orang tua yang mengasuhnya. Dia sama sekali tak tahu siapa keluarga kandungnya. Awalnya ku kira aku anak adopsi. Tapi dari sepupuku aku tahu. Kalau ibu angkatku Lina. Menculikku dari ibu kandungku saat aku masih berusia tujuh hari. Ibuku pasti berpikir aku sudah mati. Dan Lina. Adalah perempuan yang mengerikan. Saat aku berusia sepuluh tahun. Dia mengirimku ke sekolah sepak bola. Agar dia menjadi kaya. Dia tak pernah bercita-cita menjadi peserpat bola profesional. Orang tuanya yang mendorongnya untuk itu. Aku hanya ingin bersenang-senang. Tapi aku suka belajar. Aku suka membaca. Namun seperti anak kecil Brazil lainnya. Carlos setiap hari bermain bola di jalanan. Bakatnya kemudian terlihat oleh pencari bakat Botafogo. Botafogo merupakan klub terkecil dari empat raksasa di Rio. Tiga lainnya adalah Flamingo. Fluminense. Dan Vasco da Gama. Garingka. Legenda sepak bola yang menjadi kesayangan masyarakat Brazil. Adalah bintang Botafogo. Selain menjadi klub paling romantis di Rio. Klub ini juga menjadi favorit para seniman dan intelektual. Orang tuanya kemudian menandatangani kontrak dengan agen klub itu. Dan Carlos. Dikirim ke pusat latihan Botafogo. Kemudian, saat dia berusia 13 tahun. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Di usia 16 tahun. Di Meksiko, Puebla mengontraknya sebagai penyerang tengah. Sayangnya, dia tak menyukai Meksiko. Dia membenci makanannya. Dan dia juga membenci sepak bola. Sesampainya aku di sana. Aku langsung ingin pulang. Lagi pula dia gagal menunjukkan kemampuannya sebagai pesepak bola. Pelatih tak memainkannya dalam satu pertandingan pun. Sekembalinya ke Brazil di tahun 1979. Carlos kembali ke Botafogo. Dan disinilah. Dia memulai karir sandiwaranya. Melihat kehidupan para pesepak bola yang penuh kemewahan. Bagaimanapun caranya. Dia berpikir harus menjadi pesepak bola. Tapi, tak mau bermain bola. Jadi, Carlos akan menggunakan skill hebatnya yang lain. Yaitu manipulasi. Dia pun membangun relasi yang kuat lewat kehidupan malam berkelas di Rio. Mendekati para pesepak bola. Dan membangun persahabatan yang kuat dengan mereka. Dia berhasil meyakinkan Romario, Bebeto, Carlos Alberto, Zico, hingga Renato Gaucho. Bahwa dia berada di kelas yang sama dengan mereka. Dan yang paling menariknya, dia berhasil memanipulasi para jurnalis. Carlos mengklaim bahwa dia adalah salah satu pemain dari tim independiente Argentina. Yang memenangkan Copa Libertadores di tahun 1984. Kebetulan di squad itu memang ada pemain bernama Carlos. Waktu itu informasi yang akurat sangat sulit diperoleh. Dan Carlos bisa dengan mudah menciptakan cerita-cerita palsu. Lalu membayar para jurnalis untuk memuatnya di media cetak. Berita-berita itu akan sampai ke klub dan tawaran mulai berdatangan padanya. Beberapa klub memberi kontrak singkat. Dan setiap kali diminta bermain, dia akan pura-pura cedera. Di masa itu, teknologi kesehatan seperti pemindaian MRI masih belum umum. Jadi sangat sulit membuktikan cederanya. Dia juga pernah diduga pindah ke Eropa. Dan bergabung dengan klub divisi 2 Perancis, Gazelek Ajakio. Tempat temannya Fabio Barros bermain. Saat presentasinya, klub mengagendakan sesi latihan yang menghadirkan para penggemar. Dan karena takut ketahuan, dia menendang semua bola ke penonton sambil mencium lencana klub. Dia juga menghadiahkan bunga untuk istri presiden klub. Meskipun tak pernah tampil di pertandingan. Saat dia kembali ke Brazil. Para jurnalis membuat artikel bahwa dia menjadi pencetak gol terbanyak untuk Ajakio. Fabio Barros di kemudian hari mengatakan, dia memang membawa Carlos Kaiser ke Perancis. Karena pria itu menyenangkan. Tapi Carlos tak pernah benar-benar bermain untuk klub itu. Mereka hanya pernah berfoto dengan jersi yang diberikan Barros sebagai hadiah. Dan foto-foto itu kemudian dicetak Carlos sebagai kartu identitas. Dan sebagai bukti, kalau dia pernah bermain di Perancis. Namun triknya pernah nyaris gagal saat dia pindah ke Bangu. Dan ini menjadi kisahnya yang paling terkenal. Di suatu pertandingan, Carlos menjadi pemain cadangan. Dan Bangu tertinggal 2-0. Pelatih telah berjanji padanya bahwa dia takkan dimainkan karena mereka menghabiskan waktu bersama sampai jam 4 pagi di diskotik. Tapi pemilik Bangu, Castor de Andrade, salah satu mafia di Brazil. Sangat jengkel karena Carlos selalu beralasan sedang cedera. Dia menginginkan agar Carlos segera ada di lapangan. Carlos pun melakukan pemanasan sambil memikirkan sebuah rencana. Aku mulai melakukan pemanasan. Dan supporter di belakang pagar mulai meneriakiku. Aku melompati pagar untuk berkelahi dengan supporter. Jadi aku bisa dikeluarkan dari lapangan dan tidak bermain. Hal itu berhasil. Dan Carlos dikeluarkan dari pertandingan. Di ruang ganti, Andrade marah. Tapi dengan lihai dan sopan, Carlos mengatakan kalau para penggemar meneriaki Andrade sebagai pencuri. Dan dia melompati pagar untuk membelanya. Dia juga mengatakan kalau Tuhan telah mengambil orang tuanya. Jadi dia telah menganggap Andrade seperti ayahnya. Andrade kemudian memeluku dan memerintahkan perpanjangan kontrak satu tahun lagi. Bahkan lama setelah Andrade meninggal, reputasi Carlos masih melekat di bangu. Pedro Nardelli Seseorang yang pernah menjadi direktur marketing klub itu bercerita. Kami semua tahu ceritanya. Dan Andrade memang menyukai seseorang yang ahli dalam menipu. Saat klub mencoba memperpanjang lagi kontraknya. Kaiser menolak. Dia mengatakan ingin pergi ke tempat baru. Dan menipu orang lain lagi. Di Fluminense, Saat klub memintanya pindah karena selalu berada dalam kondisi tidak fit. Carlos menipu mereka dengan menggunakan ponsel mainan. Dia berlagak seolah-olah sedang menerima tawaran dari klub lain. Dan terdengar berbicara dalam bahasa Inggris. Di ponselnya, Carlos mengatakan kalau dia bahagia bersama Fluminense dan menolak tawaran klub itu. Namun sialnya, salah satu dokter klub bisa berbahasa Inggris. Kebohongannya terbongkar. Dan dia kemudian bergabung dengan Vasco da Gama. Agar bisa bersantai dan menikmati hidup, Carlos selalu mencari alasan untuk keluar dari latihan dan menghindari pertandingan. Dia pernah membayar sekelompok pemain muda untuk menghajarnya sampai cedera. Dia bahkan beberapa kali beralasan kalau neneknya meninggal dunia. Sebuah tim bahkan pernah meminta dukun memeriksa cederanya. Saat presiden klub berusaha menyingkirkanku, para pemain lain akan membelaku dan memohon agar aku tetap tinggal. Menurut mereka, aku selalu berhasil membangun kekompakan di dalam tim. Aku juga pernah meminta temanku yang dokter gigi membuat laporan medis palsu. Jadi saat presiden klub marah, aku punya alasan untuk tidak bermain. Setelah mengatakan diriku pulih, aku akan ikut latihan dan meyakinkan pelatih. Tapi sesaat sebelum pertandingan, aku akan cedera lagi saat pemanasan. Dimanapun Carlos Kaiser berada, dia akan mencuri hati setiap orang, terutama rekan-rekan sepak bolanya. Carlos selalu berhasil membawa banyak wanita yang bersedia menghibur gratis ke hotel di mana para pemain akan menginap. Baik Botafogo ataupun Vasco de Gama, tak pernah mengiakan atau menyangkal bahwa dia pernah bermain untuk mereka. Tapi, klub seperti Bangu dan Amerika mengatakan dia pernah ada dalam daftar. Bek Ricardo Roca, yang berada di skuad Brazil dan memenangkan piala dunia 1994, pernah satu tim dengan Carlos di Vasco de Gama. Menurut kami Kaiser itu lucu. Dia tidak pernah bermain, tapi dia menyukai sepak bola dan senang bersama kami. Bahkan Renato Gaucho, sahabatnya yang kemudian menjadi salah satu pelatih ternama, sering bercerita tentang Carlos. Di diskotik dia kadang menyamar sebagai aku, tapi dia tak menyakiti siapapun. Dia cuma ingin bahagia. Kami semua menyayanginya. Di Rio ada sebuah julukan tentang Malandro. Ini adalah julukan untuk laki-laki penipu yang suka bermain-main dan membodohi gadis-gadis. Teman-temannya menyebut Carlos sebagai Malandro. Para wanita menyukainya, karena dia bicara seperti seorang pencetak gol dan bergaul dengan para pesepak bola hebat. Meski sebenarnya, dia bukan pesepak bola. Teman-temannya di lapangan memanggilnya Maradona Gendut, karena tubuhnya yang kadang terlalu gemuk. Salah satu pelatih kebugarannya di Fluminense bahkan mengakui. Semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Dia tak bisa bermain. Entah bagaimana dia bisa ada di Fluminense. Dan setiap kali ada kameramen datang, dia akan berkata, Ayo, ambil fotoku. Dia pandai berbicara dan berteman. Alexander Torres, yang pernah satu tim dengan Carlos di Vasco de Gama dan Fluminense juga mengatakan, Di era kami, sepak bola hanya ditayangkan di televisi. Jadi kami tak tahu apa yang terjadi di negara lain. Dia bilang dia pernah bermain di sebuah tim di Perancis. Tapi kau tak akan tahu apa itu benar atau tidak. Kau hanya mendengar dia bercerita, dan melihat foto di surat kabar yang diberikannya. Tapi aku tahu, dia tak pernah bermain. Lagi pula, di era itu, pelatih akan membiarkan saja orang-orang yang tak bisa bermain, tapi bisa membawa lelucon untuk tim. Karena dia bisa membawa suasana yang ceria. Tingkat penipuannya memang membuat banyak orang tercengang. Di kota seperti Rio, memang ada banyak penipu. Tapi tipuan-tipuan yang dilakukan Carlos Kaiser dalam skala bisnis sepak bola. Sepertinya hanya dia yang bisa melakukannya. Sepanjang karirnya, dia berhasil menipu Botafogo, Flamingo, Bangu, Fluminense, Vasco de Gama, Amerika, Puebla, Ajakio, dan El Paso. Bebeto dalam biografi Carlos berkomentar, sulit membayangkan bagaimana dia bisa melakukan semua itu. Laki-laki ini jenius, atau luar biasa berani. Menurutku dia jenius. Kalian perlu membedah otaknya dan mempelajarinya, seperti yang orang-orang lakukan pada Einstein. Setelah pensiun, Carlos menderita penyakit di pinggul dan matanya. Dia memilih berkarir sebagai pelatih kebugaran untuk perempuan di Rio, agar dapat terus hidup. Di tahun 2018 lalu, dia menceritakan kisahnya lewat sebuah film yang berjudul, Kaiser, The Greatest Footballer, Never to Play Football. Dia mengakui kalau selama karirnya, dia hanya menghabiskan waktunya untuk perempuan. Menurutnya, dia telah meniduri seribu perempuan. Aku kecanduan. Tapi itu bukan sesuatu yang kubanggakan. Carlos Kaiser selalu tertawa setiap kali mengingat masa lalunya. Aku tak pernah bermain. Ya, sama sekali tak pernah. Aku sama sekali tak suka sepak bola. Itu bukan diriku. Tapi aku juga merasa bersalah. Karena ada begitu banyak orang baik yang berekspektasi denganku. Tapi aku tak bisa mewujudkannya. Tapi bukankah klub-klub juga sering menipu pemain? Dan harus ada seseorang yang membalaskannya. Di pertengahan dekade 90-an, pernah ada sebuah cerita kalau Renato Gaucho, Romario, dan Tulio bertaruh siapa yang layak menjadi raja sepak bola di Rio. Mereka memperdebatkan gol terbaik dan trofi terbaik. Mendengar perdebatan itu, Alexandre Torres berkomentar. Mengapa mereka memperdebatkan posisi yang tak bisa dilengserkan? Sudah jelas, raja sepak bola Rio adalah Carlos Kaiser. Terima kasih sudah menonton! Pajah Andrea